Halo, kali ini kita jumpa lagi dalam video berjudul Ichimoku. Saya sudah memunculkan indikator Ichimoku pada grafik harga. Seandainya saya belum munculkan, maka penampakannya seperti ini. Clean, bersih, tidak ada ruwet-ruwetan. Jadi biasanya grafik akan terlihat ruwet semeraut apabila banyak indikator yang dimasukkan ke dalam satu grafik harga. Namun pada Ichimoku, dengan hanya menampilkan satu saja indikator, yaitu Ichimoku itu sendiri, grafik harga langsung nampak ruwet, langsung nampak semeraut. Seperti itu. Nampak semeraut karena Ichimoku itu terdiri atas banyak sekali tools-toolsnya. Jadi di situ ada, Anda lihat yang seperti awan ini ya, ada yang seperti awan, kemudian juga ada yang seperti moving average ya. Terus ada lagi satu di sini ya, warna hijau ini, gerakannya kok liar, seperti itu ya. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sepintas saja, karena Anda bisa mencari tentang Ichimoku penjelasan awalnya di Google. Oke, di sini ada cloud, kemudian ada seperti moving average. Ada tiga garis yang seperti moving average. Saya akan jelaskan dulu tentang cloud-nya. Jadi awan ini sebenarnya terdiri juga dari dua garis sebenarnya. Yaitu garis Senkau, Span-E. Kalau bahasa Jepangnya itu disebut Senkau, Span-E. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, Leading Span-E. Lalu ada Senkau, Span-B. Atau Leading Span-B. Jadi gampangnya gini, kita sebut saja A dan B ya. Apabila garis A di atas B, maka penampakannya seperti ini. Apabila A di atas B, penampakannya seperti ini. Warna awan itu akan menjadi hijau. Apabila A di atas B, warna awan akan menjadi hijau. Sebaliknya, apabila B yang di atas A, maka warna awannya merah. Warna awannya merah. Itu untuk Cloud atau awan. Yang seperti yang Anda lihat ini seperti awan. Awan Kintoun. Kemudian ada lagi Tenkan Sen. Atau Conversion Line. Bahasa Inggrisnya itu garis yang seperti Moving Average ini warna biru. Dan ada lagi Kijun Sen. Baseline yang garisnya berwarna merah. Dan ada satu lagi yang disebut Legging Span. Yang warna hijau ini. Oke, itulah dia tadi. Ada lima unsur. Ada lima unsur yang terdiri pada indikator Ichimoku. Dan Anda perlu ingat sekali lagi. Semua indikator itu terbentuk karena adanya harga. Open, high, low, close. Semua indikator itu terbentuk karena adanya harga. Jadi kalau harga tidak ada, maka indikator tidak akan terbentuk. Karena indikator terbentuk oleh harga. Yang mana harga ini dimasukkan dalam sebuah rumus. Sehingga terbentuklah sebuah indikator. Apabila harga tidak ada, maka tidak mungkin ada indikator. Sehingga indikator ini tujuannya bukan untuk memprediksi pergerakan harga ke masa depan. Melainkan memberi informasi kepada kita tentang realita, tentang keadaan pada harga saat ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi kepada Ichimoku-nya. Jadi biasanya saya tidak menggunakan satu unsur. Dari lima unsur saya tidak akan pakai satu unsur yaitu lagging span. Jadi lagging-nya ini saya akan buang. Saya akan ganti dengan warna putih. Jadi biar tidak terlalu tidak kelihatan. Oke, hilang dia lagging span-nya. Baik. Kondisi yang terbaik. Yang bisa terjadi pada Ichimoku. Itu adalah seperti ini ya. Sebentar, saya mundurkan dulu grafiknya. Jadi kondisi yang terjadi adalah yang seperti ini. Oke, ini adalah kondisi yang terbaik yang bisa terjadi. Mengapa? Simpelnya adalah Kondisi yang ada di sini. Itu awannya berwarna hijau. Kemudian conversion line berada di atas baseline. Jadi garis biru berada di atas garis berwarna merah. Kemudian awannya berwarna hijau. Ingat, awan berwarna hijau berarti leading span A berada di atas leading span B. Seperti itu. Leading span A berada di atas leading span B. Maka awannya warna hijau. Kalau B yang di atas A, awannya berwarna pink. Seperti ini. Jadi kondisi yang paling ideal itu adalah conversion line di atas baseline. Kemudian awannya berwarna hijau. As simple as that. Itu kondisi yang paling diharapkan dan yang paling ditunggu. Mengapa? Sekali lagi. Fungsi dari indikator bukan untuk memprediksi masa depan. Bukan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Namun memberitahu kepada kita kondisi saat ini apa yang sedang dialami oleh harga itu sendiri. Pada kondisi yang paling diinginkan, yang paling diharapkan, yaitu seperti ini. Itu memberitahu kepada kita bahwa energi market itu sendiri. Energi market itu didominasi oleh bullish. Jadi energi yang mendominasi market pada saat ini adalah bullish. Pada saat ini, emiten ini didominasi oleh perasaan atau energi yang terlihat itu adalah energi positif. Energi bullish. Hal itu disampaikan oleh Ichimoku melalui. Tenkan atau conversion line di atas baseline. Kemudian awannya warna hijau. Seperti itu. Jadi Anda mau trading di saat energi positif ini muncul, itu indah sekali. Anda bisa mendapatkan profit dengan cepat. Cepat itu artinya tidak perlu waktu lama. Anda bisa ukur, katakanlah ini dari breakout sampai dengan harga tertingginya. Dalam itu naik 87 persen. Anda bisa lihat hanya dalam 17 candle. Jadi naik 87 persen hanya dalam 17 candle. 17 candle kalau satu minggu itu kurang lebih 5 candle. Berarti 17 candle 3 minggu. Hanya dalam 3 minggu harga naik 87 persen. Luar biasa ya. Itu kalau energi yang muncul pada market saat itu, pada pergerakan harga saat itu adalah energi positif. Namun apabila energi yang muncul pada saat itu adalah energi negatif, maka akan diperlihatkan seperti ini. Yaitu kebalikannya semua. Kebalikannya semua. Oh sorry, ini tadi saya juga lupa, sampaikan satu lagi. Bahwa kalau energi positif, maka syaratnya itu adalah, Anda bisa catat, conversion line di atas baseline, cloudnya berwarna hijau, dan posisi daripada conversion line dan baseline ini di atas cloud. Di atas cloud, bukan di bawah cloud. Jadi ini kondisi yang paling sangat ditunggu. Nah, sebaliknya apabila energi yang dirasakan oleh market pada saat itu adalah energi negatif, maka Anda tidak bisa mendapatkan profit besar dalam waktu singkat. Yang ada malah Anda dipaksa untuk terus meratapi posisi yang Anda masih keep, tidak Anda jual. Contohnya seperti ini, misalnya Anda sudah punya sahabat doid dari harga katakanlah Rp220.230. Dalam waktu kurang lebih dari Oktober 2014 sampai dengan Januari 2016. Jadi kurang lebih satu tahun ya, satu tahun lebih ya, itu harga turun 77%. Ya, 77% dari Rp230 menjadi Rp50.000. Ini adalah energi negatif sedang dirasakan oleh market. Kenapa? Hal ini ditunjukkan oleh awan yang berwarna merah, kemudian posisi dua line ini, yaitu conversion line dan keyjun dan baseline, itu berada di bawah cloud, berada di bawah awan. Terserah mau siapa yang di atas antara keyjun dan tenkan, antara conversion line dengan baseline, terserah siapa yang mau di atas itu tidak penting. Yang penting kedua-duanya di bawah cloud, di bawah awan. Maka, energi yang mau disampaikan oleh Ichimoku itu, yang dirasakan oleh sahabat ini adalah energi negatif, energi beris. Seperti itu. Jadi kalau Anda trading di saat energi negatif muncul, itu sulit. Sulit. Anda memegang posisi di saat energi negatif muncul, wah menyakitkan. Jadi janganlah, kalau sekarang Anda sudah tahu, janganlah Anda ibaratnya berkeras hati untuk tidak menjual posisi Anda yang sedang berada dalam kondisi energi negatif seperti ini. Ini adalah basic daripada Ichimoku. Penerapannya, penggunaannya masih bisa Anda berlayer-layer lagi, masih ada berbagai macam. Coba basicnya Ichimoku penggunaannya adalah seperti ini. Yaitu menceritakan kepada kita energi yang sedang ada ini didominasi oleh energi apa. Nah, saya tahu pada saat kondisi DOIT di 2016 awal itu, jangankan Anda, saya, karyawannya sendiri saja, itu belum tentu berani beli saham perusahaan tempat dia bekerja ketika harganya gocap. Ketika harganya 50, belum tentu. Dan saat itu dikonfirmasi oleh beberapa karyawan ketika saya datang ke tempat mereka untuk melakukan presentasi, mereka sendiri juga bilang, kami tidak berani beli, Pak. Karena ya kami tahu utang perusahaan kami berbanding modal kerjanya, waduh utangnya besar sekali, Pak. Seperti itu berkali-kali lipat dari modal kerja yang ada, berkali-kali lipat dari equity, Pak. Jadi kami tidak berani beli, walaupun harganya di harga 50. Nah, apa yang harus dilakukan kalau Anda punya barang? Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda sudah tahu energinya adalah negatif, ya sebaiknya dilepas dulu. Mau dalam kondisi rugi, ya tidak masalah. Daripada Anda tidak melepas dan harga terus turun. Kalau belum punya barang, gimana? Ya, wait and see saja, diplototin saja, dilihat saja sampai dengan terjadinya perubahan energi pada pergerakan saham ini. Kapan kah terjadi perubahan? Gampang. Kalau Anda lihat di sini, maka Anda akan menjawab, oh ya tunggu saja, Pak. Nanti auranya menjadi positif. Yaitu dua line itu, conversion line dan baseline, berada di atas awan, Pak. Dan menunggu awannya juga berubah warna menjadi warna hijau. Dan harga, ini kan kalau Anda lihat harganya, harga sahamnya itu selalu berada di bawah awan. Selalu berada di bawah awan. Ya, kita tunggu saja, Pak. Sampai dengan harga berada di atas awan, dua line itu, conversion line dan baseline, juga di atas awan dan awannya berubah menjadi warna hijau. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Semudah itu sebenarnya. Tinggal tunggu saja. Kita tidak perlu menebak bottomnya di mana. Oh ya, dalam kasus do-ed ini ya bottomnya di gocap ya. Karena dia tidak bisa lebih murah daripada gocap lagi. Tidak bisa lebih rendah daripada harga 50. Oke, seandainya ini bukan 50, maka Anda tidak perlu repot-repot memprediksi di mana bottomnya. Tidak perlu, ngapain. Susah-susah. Anda tinggal tunggu itu saja tadi syaratnya. Yaitu Anda tinggal menunggu kondisinya berubah menjadi seperti ini. Ya, harga di atas, harga berada di atas dua line ini. Kemudian conversion line berada di atas baseline. Conversion line dan baseline berada di atas cloud. Dan cloud-nya, awannya berwarna hijau. As simple as that. Tidak perlu kita sok-sok tahu atau tidak perlu kita menjadi pintar terhadap data fundamental, analisa laporan keuangan. Tidak perlu. Anda cukup tahu kapan energi positif itu muncul. Oke, sekarang saya fast forward ke depan. Dan pada sekitar bulan-bulan Februari ya, Februari awal itu, Doit tiba-tiba naik ya. Dari 51, kalau tidak salah 51 naik dan close di 68. Satu hari naik 33%. Anda bisa lihat di sini. Sehari naik 33%. Anda lihat harga berada di atas awan. Hanya saja masalahnya apakah conversion line-nya sudah di atas baseline? Oh belum, tapi sama. Tidak ada masalah. Kemudian, apakah dua line tersebut sudah berada di atas cloud? Belum. Kita tunggu saja. Sampai dua line tersebut berada di atas cloud. Tapi, cloud-nya masih berwarna pink. Belum menjadi warna hijau. Gimana dong? Nah, gitu kan. Boleh enggak? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa cloud itu kalau berwarna pink, berarti leading span A-nya masih di bawah leading span B. Hanya saja kalau Anda lihat ketika energi negatif, energi bearish itu terjadi, harga saja tidak bisa di atasnya cloud. Itu satu. Kedua, conversion line dan baseline-nya juga tidak bisa keluar daripada awan. Tidak bisa berada di atas awan. Jadi, kondisi yang terjadi pada doit saat ini, di mana kalau Anda lihat setelah kenaikan 33% dalam satu hari, besok dan besok lusahnya, Anda bisa lihat, ini conversion line dan baseline mepet sekali ya. Jadi, garis merahnya tidak kelihatan. Hanya saja Anda sudah bisa melihat bahwa harga sudah berhasil di atas cloud. Dua line tersebut, conversion line dan baseline, di atas cloud juga. Jadi, yang belum terkonfirmasi hanya warna cloud-nya dari pink belum berubah menjadi hijau. Apakah ini bisa dibilang energi positif sudah ada pada doit? Saya bisa jawab, ya. Karena kalau harus menunggu cloud-nya berubah menjadi hijau juga, maka bisa saja Anda ketinggalan harga. Bisa saja. Nanti ketika doit sudah di harga, 90-an ke atas. Bisa saja. Jadi, ibaratnya kalau sekarang masih di 70-an, why not kita beli. Tapi, tapi, bisa juga yang terjadi adalah ketika Anda sudah masuk di 70-an, eh, setelah itu harga turun. Turun, 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 turun. Dan awannya pun tidak berubah menjadi pink. Kemudian Anda akan bilang, wah, tahu begitu, saya tunggu saja tadi awannya berubah menjadi hijau. Karena awan masih pink, tadi harusnya tidak masuk. Itu kalau Anda, yang terjadi adalah kalau misalnya Anda beli di 74, kemudian harganya turun. Tapi, Anda tidak beli di 74, misalnya, Anda tunggu awannya berubah menjadi warna hijau, eh, ternyata harganya naik, 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 dan naik. Di atas 90, baru awannya berubah menjadi hijau. Barulah Anda berkomentar, ah, tahu gitu tadi, saya masuk saja duluan di 74. Ngapain tunggu awannya berubah warna jadi hijau? Toh, tadi conversion line, baseline sudah di atas awan, harga juga sudah di atas awan. Kondisi ini tidak pernah terjadi dalam satu tahun kebelakang. Nah, jadi apa yang saya, jadi kesimpulannya apa dari dua kondisi itu? Kesimpulannya adalah, tahu gitu. Tahu gitu adalah ilmu trading yang paling luar biasa. Karena dia tidak pernah loss. Kenapa? Karena dia hanya tahu gitu penyesalan. Tahu gitu bagian dari penyesalan. Penyesalan itu selalu benar. Kenapa? Karena dia terjadinya di belakang, bukan di depan. Kalau dia terjadi di belakang, berarti hasilnya sudah ketahuan. Kalau terjadinya di bagian akhir, berarti hasilnya sudah ketahuan. Tapi waktu tidak bisa diputar. Oke, kalau saya, biasanya saya sudah anggap ini energinya sudah positif. Energi market sudah positif. Walaupun awannya belum berwarna hijau. Anda bisa lihat, memang harga turun. Tapi apa yang terjadi? Awan yang tadinya menjadi seolah-olah resisten. Kalau Anda perhatikan ya. Harga mau naik, kecedok awan turun lagi. Harga mau naik, kecedok awan turun lagi. Harga mau naik, kecedok awan turun lagi. Sekarang berubah. Kenapa? Awan yang tadinya resisten berubah menjadi support. Nah, Anda lihat nih. Nah, ya. Awan yang tadinya resisten berubah menjadi support. Sampai dengan harga 100, awannya pun belum berubah menjadi hijau. Kemudian Anda akan berkata, ya, tahu gitu tadi waktu dia ibaratnya pullback sampai di 60-an, saya beli. Karena kok sepertinya awannya jadi support sekarang. Nah, sekarang kan Anda sudah tahu ya. Jadi Anda bisa praktekan kepada saham-saham yang lain di masa yang akan datang. Nah, harga naik dan baru berubah menjadi hijau awannya ketika harga sudah di 110. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, Anda mau masuk cepat, Anda harus tahu resikonya, Anda mau masuk lambat sampai semua terkonfirmasi oke, Anda juga harus tahu resikonya. Ambil jalan tengahnya, silakan. Anda sudah tahu jalan tengahnya. Ya, kan? Anda tidak perlu menunggu awannya menjadi hijau. Anda bisa menunggu di awan tersebut yang mana awan itu kita harapkan berubah menjadi support. Yang tadinya resisten. Di sini resisten. Di sini berubah menjadi support. Seperti itu. Dan doit pun naik, naik, dan naik. Kita coba lihat naiknya sampai ke berapa. Dari gocap, doit bukan lagi gocap. Naik sampai dengan 300. Anda bisa lihat ini. Naik berapa? Kalau kita hitung dari gocap sampai 300. Berarti dia naik 500%. Dan hanya dalam 119 bar, itu artinya kurang lebih 6-7 bulan saja. Naik 500% tadi ya. Hanya dalam waktu 6-7 bulan. Dan hanya menggunakan satu indikator saja. Yaitu awan kintoun. Sorry. Ichimoku maksudnya. Nah, ketika harga seperti ini, maka yang Anda lakukan sekarang, Anda sudah tahu nih. Energinya adalah energi positif. Energi bulis. Karena semua syarat tadi ada. Conversion line di atas baseline. Dua-dua line itu di atas cloud. Cloud juga berwarna hijau. Dan harga tentunya di atas cloud. Muncul pertanyaan. Mana yang kita jadikan sebagai acuan untuk trailing stop? Apakah conversion line? Apakah key baseline? Conversion line yang warna biru. Apakah baseline yang warna merah? Ataukah cloud? Awannya itu sendiri. Cloudnya pun yang mana? Span A atau span B? Awan yang bagian atas ini. Atau yang bagian bawah ini. Ayo. Yang bagian atas atau yang bagian bawah. Mana yang kita jadikan sebagai acuan untuk trailing stop? Saya tidak bisa membantu Anda untuk memberikan jawabannya yang Anda harapkan. Karena sebaiknya Anda lakukan tes terlebih dahulu. Anda lihat beberapa emiten yang sudah terjadi. Nanti Anda bisa simpulkan sendiri. Mana yang lebih cocok. Itu satu. Kedua. Jika Anda menggunakan cloud. Terserah. Cloud spend A atau spend B. Tentunya. Trailing stop Anda akan lebih lebar. Maka Anda akan jarang jual beli. Keluar masuk di dalam satu saham yang sama. Sebaliknya. Kalau Anda menggunakan conversion line. Atau baseline. Sebagai acuan untuk trailing stop. Maka dalam satu pergerakan ini. Pergerakan naik ini. Anda bisa jual beli beberapa kali. Karena abis kena trailing stop Anda. Kemudian Anda buyback lagi. Abis kena trailing stop Anda. Anda buyback lagi. Harga naik. Kena trailing stop. Anda buyback lagi. Harga naik. Kena trailing stop. Anda buyback lagi. Jadi berkali-kali keluar masuk. Jual beli. Jual beli. Karena trailing stop yang Anda gunakan lebih ketat. Sebaliknya kalau Anda menggunakan cloud sebagai trailing stop. Maka Anda jarang keluar masuk. Jarang transaksi. Tapi Anda juga akan mengalami yang namanya drawdown equity yang sangat besar. Karena belum tentu semuanya itu seindah ini. Jadi ibaratnya dari puncak turun tidak terlalu curam. Tidak semuanya seperti ini. Banyak juga yang dari puncak turun ke bawahnya cloud. Itu cloudnya masih di kisaran sini. Banyak. Saya bilang bukan sedikit. Tapi banyak. Dan ada juga beberapa orang yang menganggap ini jangan dilihat sedikit. Ini sebenarnya banyak loh. Coba kita lihat. Dari harga tertinggi sini sampai turun ke bawah. Terus di sini. Dan kena trailing stopnya misalnya. Terus. Ini discountnya 30% loh. Banyak sekali itu. Jadi kalau ada yang berpikiran seperti itu. Maka saya tidak bisa bilang cloud adalah pilihan yang terbaik. Saya tidak bisa bilang. Ya kan. Tapi kalau ada yang bilang. Ah tidak apa-apa. 30%. Tuh naiknya sudah 500%. Tidak ada masalah lah. Berarti kan kalau sampai di situ. Kita anggap aja. Tadi kalau kita ngukurnya dari 50 ya. Ya kan kita cuma melihat persen. Ya kan. Harusnya ngukurnya bukan dari 50 loh ya. Sampai di sini. Masih 325%. Ah tidak apa-apa lah. Ya kan. Toh saya selama ini trading juga cari 2%. Ambil 2%. Ambil gitu kan. Baru kali ini loh. Ngerasain. 325%. Tidak apa-apa lah. Ah diskon 30% dari titik terbuncak. Nah. Maka silakan. Anda gunakan TS yang lebih lebar. Tapi kalau Anda tidak. Tidak kuat. Dengan penurunan harga yang curam ini. Ya maka jangan menggunakan. Trailing stop yang lebar. Baik. Demikianlah tentang Ichimoku. Semoga Anda mendapatkan pengetahuan dan gambaran yang baru tentang Ichimoku. Bagi yang belum mengerti semoga ini juga menjadi awal dari pemahaman Anda terhadap beberapa indikator dalam hal ini Ichimoku. Dan semoga bisa Anda semua manfaatkan ini untuk trading Anda. Sehingga bisa menghasilkan profit yang besar. Jangan lagi cari profit 2% ambil, 3% ambil, 2% ambil, 3% ambil. Trading macam apa itu. Yang makmur bukan Anda. Yang makmur bukan Anda. Tapi yang makmur adalah orang yang mendapatkan fee transaksi Anda. Bukan Anda yang makmur. Oke. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Silakan juga Anda share video ini kepada teman-teman Anda. Supaya teman-teman Anda juga sama-sama maju dan pintar seperti Anda. Dan apabila ada komentar, pertanyaan, ataupun usulan, silakan Anda beri komentar pada video ini. Anda silakan beri komentar di bawah. Terima kasih. Selamat menikmati.